Ya, mulainya 7.15, kayaknya Iwet lagi yoga deh soalnya Dengerin podcastnya lucu, tapi judulnya salah loh itu Podcast raport itu bukan podcast aku Podcast aku judulnya YOLO, Your Life With Hours Gitu, yes Kalo raport beda kreator sayang Good morning Carol, Ani, everyone, selamat pagi, selamat hari Senin Ini Iwet, yes, betul Yurika Yu YOLO, yes Eh, katanya takutnya ga naik ya, naik, 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 naik 7.15 hari Senin, kayaknya setelah Senin Kamis Iwet udah mulai yoga deh Udah mulai yoga ya? Udah dari 2 minggu, eh, udah dari awal puasa Oh, soalnya minggu lalu kan kita mulainya jam 7 Enggak, 7.15 Oh, enggak Masa? Oh, ayo Sembab ya mata gue Kok sember ya Suara mic-nya gue Masa? Coba, sekarang sember ga? Bluetooth lu nyala? Enggak Oh, yaudah dia ga tau apa Sekarang sember ga? Sembernya tuh pas bagian gue ngomong Oh, salah lu berarti Salah gue Atau salah bea cukai sih Untuk memenuhkan keadaan koper-koper Anda Saat Anda landing ke Ibu Kota Udah minta maaf Jangan diperpanjang Bikin gaduh Feedback Siapa ya minta maaf? Udah, staff khusus Kemenku Minta maaf Karena sudah membuat gaduh Perkara aturan Lapor barang Sebelum pergi dan sesudah Oh, jadi yang bener gimana sih? Soalnya Zaman sekarang Kegaduhan-kegaduhan di social media itu Mudah sekali dipicu Pak Iwet Setuju ga sih? Setuju Setuju banget Setuju banget Semua orang tuh kayak gampang sekali Terprovokasi gitu ya Iya Jadi sebenernya peraturannya gimana nih? Soalnya aku nih kan Orangnya tuh Luar negeri banget ya Oh gitu Emang mau pergi kemana sih? Aku tuh orangnya tuh Seneng jalan-jalan ke luar negeri Terus Oh gitu Aku tuh orangnya suka Mengikuti peraturan Daripada pusing Saya pengen tau aja Peraturannya gimana Coba yaudah saya ikutin Gitu Kalau gue Terus terang gue gak Gue gak tau Peraturannya gimana Karena gue 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 udah lama gak belanja juga Di luar negeri ya Lah Bukan Kan lu bilang Petugas khusus Kemen Kemen Kiu Udah minta maaf Apalagi Mengklarifikasi peraturan jelasnya Engga Gak diklarifikasi juga Jadi cuman minta maaf aja Udah bikin gaduh Titik gitu Terus gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Peraturan yang bener kayak apa Gak ada Gak ada Gitu Coba Temen-temen bantu deh Ada yang udah Terekspos belum Sama beritanya Dari Bea Cukai Lu pake lampu ya Pagi-pagi Iya Gue udah beli lampu baru Sekarang lampunya mati Kenapa Lupa gue colok dong Baterainya Tuh coba temen-temen Di update Peraturan Bea Cukai Terkait dengan Keberangkatan keluar negeri Jadi seperti apa Sekarang ini Yang bener tuh kayak apa Coba Yang gue tau Ya Katanya suara aku Agak feedback sedikit Oke Boleh gak lu ngomong Gue mau nyalain lampu baru gue nih Gue mau colok Boleh Oke Sambil temen-temen ketik di kolom komen Tapi jangan asal-asalan ya Untuk yang sudah terupdate Dengan peraturan Bea Cukai Terkait dengan Bawaan Atau belanjaan Dari luar negeri Alicia Tika bilang Udah gak feedback kak Iya Karena dia gak ngomong sayang Kalau dia ngomong dia feedback Suka ada gila-gilanya Oke Didi Handian bilang Siap Belum tau kak Nah Dia belum tau Masih sama seperti dulu kak Masih sama Ya Dua sepatu setahun Katanya gitu Sepatu dua pasang Tas dua pasang Baju lima pisis Jadi Itu nanti Ih gak bisa ya Kalau misalnya lu pergi Ke tempat dingin Kan lu gak mungkin Cuman bawa Baju lima pisis ya Ini Bener gak Yang gue tau Yang gue tau Kemarin gue juga ngulik tuh Banyak konten creator Yang sudah Mendetailkan Betul Oleh-oleh Atau barang Yang lu beli Di luar negeri Yang dibawa masuk Penumpang ya Penumpang ya Sepatu dua potong Teksel lima potong Penilai berapa Dalam setahun Cuma boleh dua Ada yang bilang katanya gini Baju yang masih baru kak Yang masih ada hashtag Gila-gila sosmed Sampai price tag dikata Hashtag Gila-gila sosmed Sebenernya Peraturan ini tuh kan dibuat Untuk jastip-jastipan itu kali ya Iya Yang gue liat Penjelasan dari Pak Menteri itu adalah Kalau Terindikasi Barang yang lu beli Tidak lu pake Dalam arti lu kayaknya Mau jual lagi Lu bawa masuk Dengan box Itu yang akan kena Cukai Jadi kayaknya tuh Ini untuk mensortir Yang pada jualan gitu loh yang Ini semua tuh gara-gara Roti bantet Thailand itu tuh Si milk bun-milk bun itu Itu dah Gila-gila milk bun Gue mau nanya ya Coba Itu ya Kan kita juga pernah bahas ya Di duet siaran pagi Ketika ada Daya cukai Membumi hanguskan Berapa ton itu Milk bun dari Bangkok Itu gini Kayak kan kita bahas ya gini Itu siapa aja sih Bo yang beli milk bun Sampai sebegitu banyak Karena gue ya Gue mau tanya sama temen-temen Gue itu bukan tipe Orang pembelanja jastip You know I don't know It's just not my thing Gue nitip ke beberapa sahabat gue Iya Tapi gue jastip Gue enggak Gue itu Nggak mau repot Gue tipe yang belanja online aja Tapi Gue tau nih Rupanya kan Banyak juga konten yang membahas Lima barang Yang biasa dititip Ke jastip itu Satu Jajanan atau makanan Tiga Skincare Sepatu Oke Yang nomor satu itu makanan Gue cuman pengen tau Hampir 500 orang yang nonton Siaran pagi kita Lo termasuk orang yang suka nitip Jajanan dari luar negeri Gue enggak Lo kapan terakhir kali nitip barang Keluar negeri Kemarin sih Gue nitip vitamin dari temen gue Dari Perth Udah Vitaminnya beli di Indonesia aja Pakai vitamin gue On terus Nggak mau Vitamin lu MLM Lu awas promosi ya Gak usah belanja Eh gak usah aja di member Beli aja Bagus Bener Probiotik Gue mintanya probiotik Gue Gue kalau nitip belanjaan Gue nitip Jalan Baik ga? Thank you Yoga Nggak pamit sama om Ya Duluan Tuh duluan katanya Gue terakhir nitip itu kemarin Temen gue ke Hongkong Gue titip celana Tidak ada memang di e-commerce Telana yoga Lululemon Nggak ada Iya kan? Jadi gue harus nitip dong Iya Ya udah Gue mah yang Yang pasti-pasti aja gitu Iya enggak? Tapi kayaknya sekarang dengan situasi Perbea cukayaan yang begini Udah lah ya Gak usah nitip-nitip Nitip-nitip Ya yang ya Iya Tidak di e-commerce aja Terutama Jajanan Udah lah Bo Seberapa Bahasa Sunda tuh gini Seberapa kabita sih Lo terhadap jajanan itu Sampai lo pengen banget Jajanan dari luar negeri itu What so special about it? Sebenernya tuh Gue gak tau ya Tapi kayaknya tuh sebenernya Sebagai bentuk kayak ingat gitu Seneng aja kayaknya orang diingat Terus dibeliin oleh-oleh Dibeliin oleh-oleh oke That's different chapter Tapi kalo sampe nitip gitu Kayak kemarin gitu Nitip milk bun Sampe akhirnya disita satu ton Lo? Iya Gue gak sih FOMO Orang sekarang betul FOMO Gila-gila konten Abis Kayaknya bangga aja gitu Kalo udah milk bun Lo nyampe Terus lo bikin konten Lo kayaknya You're part of the herd By the way Kalo gue siaran sambil potong kuku Lo marah gak? Lo siaran sambil mandi junuk Juga gue terima Gue nanya sama lo Udah gue simpen-simpen nih pertanyaan Dari tadi malem Pertanyaan pertama Di Jakarta ini Adakah hubungan orang Yang tidak transaksional? Di Jakarta ini ada Kehubungan orang yang tidak transaksional Ya Transaksional itu kan berarti Ada Imbal balik Imbalan Ada imbalan Ada jual beli Ya Ada gak? Gimana tentu? Gimana menurut teman-teman? Coba ya Sekali lagi ya Di Jakarta ini Apakah masih ada Orang yang berhubungan Pure Murni Tanpa Ada Embel-embel transaksional Di baliknya Oke Since we use the term Transaksional Berarti kan ada Pertukaran uang ya? Mungkin gak Cuma pertukaran uang Ya bisa pertukaran jasa Bisa Ada barter sesuatu Iya Iya Ada gak? Gue tuh lagi kepikiran aja Apakah masih ada orang Yang bener-bener Murni baik Di Jakarta ini Gue main pingpong aja yuk Gue pagi Makanya Mendingan gue potong kuku kan Daripada gue ngasih pertanyaan Begitu gue ngasih pertanyaan Itu bikin mikir gitu Hari Senin pula Gini Here's my thought Gue udah pernah bahas Di kolom Di kolom Di kolom Di kolom Di kolom Di kolom Kalau transaksional Yang bertukar uang Atau barter Barang Tukeran nama barang Mungkin gak selalu Tapi Pertukaran sesuatu Alias Berteman Atau berhubungan Itu harus ada Benefitnya Gue setuju Jadi jawaban pertanyaan Lo Buat gue Iya dan tidak Gue setuju Bahwa berhubungan itu Harus ada benefitnya Iya Iya Benefitnya itu bisa Tukeran duit Misalnya Gue baik nih sama supplier Wallpaper gue Karena dia punya wallpaper Gue punya kebutuhan Gue punya duit Ya Atau Benefit yang lain Misalnya Gue baik nih sama si Iwet Karena Iwet adalah temen siaran gue Gue gak dapet duit dari Iwet Tapi gue dapet kebersamaan Gue dapet skillnya Gue dapet siaran paginya Benefit dong Iya Atau Gue temenan baik nih Nama Doni Lim Sahabat gue Ada benefitnya gak Doni Lim? Ada Ketika gue lagi susah Gundah Gulana Gue pengen cerita Dia bisa menampung cerita kupingnya Bisa meminjamkan kupingnya Menampung cerita gue Itu benefit Gue punya temen Namanya Yogi Apa benefitnya gue main sama dia? Dia memberikan Companionship Ketika gue perlu Itu benefit buat gue Jadi Friends with benefit Itu tuh buat gue Yes 100% Tapi transaksional Also Yes 100% Gimana menurut gue? Selamat pagi Mbak Mira Delima Oh my God Mbak Mira ada loh Do I Do we know Mira Delima? Ya of course Mbak Mira bilang gini Masih ada sih Orang tulus Zaman sekarang Walaupun gak banyak Katanya gitu Coba bantu aku ingatkan Mbak Mira Delima Namanya tuh ring a bell ya Dulu diperada Astaga Udah tas aku robek Kata dia terserah deh Nek Tapi dia udah gak diperada sekarang Dia di trans fashion sekarang Aduh gue jual aja nih tas gue Dio bilang masih ada Tapi udah jarang kayaknya kak Iya So I I think yes Iya Semua hubungan itu harus ada benefitnya Ini biar lu tuh bertanya-tanya ya Apa sih Yang bisa lu kasih terhadap orang-orang Yang mempertahankan hubungan sama lo Itu Maksud gue Maksud gue gue juga cuman mempertanyakan itu gitu Bahwa Kalo misalnya memang Rumusnya dalam hidup ini Di Jakarta dulu deh Kita gak usah ngomongin Hidup di dunia gitu ya Bahwa Hubungan itu berdasarkan transaksional Kan artinya Harus ada sesuatu yang Bisa lo berikan Supaya hubungan itu tetap terjaga Bener gak? Iya gak? Once hal itu tidak ada lagi Terus gimana? You know what I mean? Iya Jadi artinya kan hidup ini sedih sekali ya Kalo kayak gitu Ketika lo Ketika lo sudah tidak berguna Ya mungkin gini jadinya Ketika lo masih punya sesuatu yang bisa berguna Untuk certain people Maka certain people itu akan mengambil Itu dari lo Tapi kemudian ketika Say misalnya lo pensiun Lo sudah tidak menjabat You know? Gini Dan itu akhirnya orang-orang yang tidak butuh lagi dengan Posisi lo Dengan status lo Maksudnya benefit dari status lo gitu ya Lo akan ditinggalkan gitu Yes Kalo gue tuh percaya gini ya Memang begitu kok iwat hidup Emang gitu ya? Jadi artinya Artinya adalah Kita Harus menerima itu Dan ketika kenyataan itu menerpa kita Maka kita harus terima dengan baik Bahwa Well It's life You can't google this I forgot the theory For me I believe Yang menyatukan kita nih Manusia sama manusia Kenapa gue bilang hubungan kita tuh Harus ada benefitnya adalah There is no permanent friends Permanent lover Permanent boyfriend Sister No The only thing that is permanent in this world is Permanent needs Selama kebutuhan kita masih nyambung Gue butuh sesuatu From you Kita akan Ya Ya Ketika kebutuhan gue terhadap lo sudah tidak ada Kita akan menjauh Ya Oke The only thing permanent in this world is Our needs Tergantung lo butuhnya apa saat ini Ya Kalau gitu ya Lu gue butuh duit Lu pas lagi punya Gue akan deket sama lo Ya Lu perhatian Lu pas lagi punya perhatian yang bisa lo kasih ke gue Ya gue akan deket sama lo Ya Ya Berarti memang semua di dunia ini ada kepentingannya ya 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 Itu teori hidup paling basic berarti ya Iya Oke Oke Dan Setuju gak teman-teman Setuju kayaknya Gue setuju Unconditional love itu hanya hubungan Tuhan Dan orang tua Tuhan ke kita dan orang tua ke kita begitu pula sebalik ya Apa itu namanya agafe ya Agape Agape Kalau agafe mah gula dong Oh iya Agape ya Itu judulnya ya Kayak gitu ya Kalau orang tua ke anak tuh apa ya Agape Kan ada lima jenis tuh Satu eros Eros Ada eros ya Eros Pavo urang Ih kumaha sih mane Ah Gak betul ah gue sama lo ah Matiin aja langsung Iya Lagi Pertanyaan Wah kenapa sih lo hari Senin ini banyak pertanyaan Ntar kalau gue diem lo bilang Siarannya berdua Jangan cuma haho-haho aja kayak kucing Ha Ho Ha Ho Erosi agape Ini membuktikan Kalau lo tuh gak ketemu gue Jumat Sabtu Minggu tuh You miss me Karena lo jadi Pertanyaan Ya udah Kalau gitu siarannya Juga Sabtu Minggu siaran Lo pikir gue admin Kalau dok Lo ketemu-ketemu gue Jadi punya pertanyaan Apa lo punya mohonnya kayak gue Ha Emosi Gue kemarin habis baca buku Bagus Gue bangga lo bisa baca Gue Gue kegiatan gue weekend kemarin dua Satu Eh tiga Satu adalah masak-masak Sehingga Kulit gue melepuh Tuh Ya Gue masak perkedel jagung Ternyata jagung itu Perkedel jagung itu gak boleh digoreng terlalu panas Karena begitu panas Meletup itu jagungnya kayak popcorn Ya Ya gue gak tau Gue pikir cuman jagung popcorn dong yang meletup Dah Yang kedua adalah Gue nonton brunch with Dave Lo tuh naksir aja sama Jota Slim Lo sama Lo sama yang lain tuh gak Lo bilang ya Lo bilang gini Matanya tuh ya Dia menatap gue Gue liat Enggak Dia gak natap lo Dia biasa aja kayak orang-orang Ya dia liat lo Tapi gak ditatap sampe Kayak gak lepas gitu ke mata lo Enggak Ya gitu ya Enggak Tapi di dalam imajinasi gue tuh Lo kenapa sih merusak imajinasi gue Karena hidup tuh seperti itu Realita Ini kayaknya weekend lo pahit ya Terus lo bangun Senin pagi Lo memutuskan Bahwa imajinasi kehidupan gue Juga harus lo pahitin Temen-temen Lo tonton Brunch with Dave Yang terakhir episode Jangan Jangan pada nonton Udah biarin gue Biarin dunia gue sama Jota Slim Jadi punya gue sama Jota Slim Betiga metrinya Agar main Anak Anak Gue Gue tonton Gitu aja Iya Makasih kok kayaknya Emang dia ngeliat gue deh Enggak bo Enggak Sumpah Dia ngeliat lo Dia natap lo Tapi gak yang terus Terus-terusan gitu Ada kayak dia begini Terus dia gini Dia gini Terus dia gitu Dia menatap Ke belakang lo Bukan ke mata lo Itu gue liat Iya Terus lo berharap Apa komentar gue Dari komentar lo ini Monyet Gak ada Gue cuman mau bilang aja Gue cuman bikin gini Gak ditatap Mas iwat Mas iwat Pelat kendaraan di Bogor Itu Urusnya apa ya F Tapi gue terhibur Sama brunch with Dave Yang episode terakhir itu Emang tujuan kita kerja keras Di buzzer tuh Untuk menghibur lo kok Makasih ya Tujuan kita tuh Menghibur lo Salah lo Lo pasti pahit Karena lo jauh Sama Aryo Bayu Duduk ya Coba kalau sebelah lo Aryo Bayu Bukan Reza Mungkin lo lebih bahagia Gak Karena menurut gue ya Gue punya evaluasi Yang akan gue sampaikan Ke tim Bazar Indonesia ya Menurut gue Brunch TV Yang terakhir itu Terlalu Terlalu It's all about Bukan Bian Sastro Gitu Ya Gimana Lah Udah judulnya 25 tahun Tribute Oh no Tapi Tapi Lu juga kan yang ngajarin gue Micro expression Micro expression Jadi gue tuh Sepanjang nonton itu Gue liatin Satu-satu tuh ya Micro expression Dari masing-masing bintang itu Soalnya kan Sabtu minggu itu kan Adalah gue gak kerja Jadi kan Buka puasanya Gue mesti nonton sesuatu Supaya gue gak Kok lama banget ya Gak buka-buka Gitu Jadi gue nonton lah Brunch with Dave Gue pirit-pirit Hari pertama Hari kedua Gitu Jadi Gue liat detail Demi detail Disitu Nah Yang ketiga Adalah gue baca buku Hai Min Sun Gue belum beli buku baru yang Itu buku yang baru Udah ada buku baru lagi Udah Ini buku yang terakhir Yang paling baru Oh yang kemarin Masih yang covernya Orange itu kan Yang hardcover Iya Yang hardcover Gue kan kalo baca buku lama Karena gue tuh Menikmati lembar demi lembar Peret Ali A-A Ali Ba Ba Ta Ta Ba Sa Di Eja Di Eja Pertanyaannya adalah Ini gue tergelitik Dan menurut gue bener Karena ini banyak sekali Dialami sama orang-orang Di kota besar Kenapa kita suka merasa kesepian Kenapa ya Lo coba jawab Kenapa Kenapa kita suka merasa Gue udah tau Karena kita itu sangat kurang koneksi Terhadap We Nowadays We lack the connection with Genuine Real connection With People Why? Because we are so busy Living our life Kalo lo kerja Lo kayaknya mengejar tugas-tugas lo Di tengah-tengah lo mengejar tugas lo Lo masih menjalankan kewajiban lo Di keluarga Sebagai istri Sebagai suami Sebagai anak Terus in between that Lo masih update Dengan social media lo Jadi kayaknya waktu untuk berteman Dengan orang yang bener itu Terbagi-bagi Itu teori gue Kalo menurut lo Bukan menurut gue Menurut buku Haimin Sunim Yang gue baca Ternyata semua Kembali ke kita Jawaban adalah Kenapa kita Kerap Merasa Kesepian Itu adalah Karena kita Tidak berhasil Membangun Koneksi Yang dalam Dengan orang lain Karena Kita tidak membuka diri Nanti Dibang Gak boleh Tapi That's true That's true Lo tau gak Jadi Jadi dia bilang gini Pertama adalah gini Lo tau gak Semua konsep hidup ini Ternyata emang balik lagi Ke diri kita sendiri Karena lo tidak akan bisa Membuka diri lo Menjadi Vulnerable Menjadi Melihat Memperlihatkan diri lo Apa adanya Kerapuhan lo Kesulitan lo Kebaikan lo Positivity lo Kalau lo gak tau diri lo Siapa Dan kesepian itu Sebenernya adalah Satu bentuk dari Itu tadi Karena lo gak kenal diri lo Lo merasa ada sesuatu yang Gue harus cari di luar nih Supaya ini jadi lengkap Disitu lo merasa kesepian Tapi ketika lo sudah Konten dengan diri lo Lo udah paham diri lo siapa Lo sukanya apa Lo ngapain Apa segala macem Lo gak akan Gak akan merasa kesepian itu Dan Bener yang lo bilang tadi Bahwa Ditambah lagi Zaman sekarang Udah lah lo gak bisa Membuka diri Lo sibuk sama gadget Yang terjadi apa Ya itu tadi Gak kebuild Bener koneksinya Makin parah Setuju Dengan apa yang lo sampaikan Ilmu yang lo dapat Dari Haimin Sumin itu Haimin 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 sunim Gimana kalau kita Panggil dia Bapak Hai Boleh Pahai 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 atas Pahai bawah Lagi nama susah banget Pahai itu bilang Iya Interconnectedness Tadi itu siapa tuh Glenda kayaknya juga bilang Yang kurang tuh adalah Interconnectedness Itu satu Dua Adalah Semakin kesini Semakin Tidak berani Membuka diri ya Atau Mempertonton Menunjukkan Kerapuhan kita Terhadap orang lain Sehingga We don't Intinya tuh gini Gampangnya tuh Kita tuh tidak Tidak Menurunkan Our personal guard To let people Into our life Iya Iya Semua tuh hanya Brushing elbows gitu Istilahnya tuh Cuman Temen Temen Senggol aja gitu Iya Gak nyatakan peluk gitu Cuman Senggol-senggolan aja Iya 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 Betul Dan Amanda bilang Gak banyak orang yang sering Melakukan Intrapersonal Communication Coba Didefinisikan What is Intrapersonal Communication Intrapersonal Communication Itu Kayaknya Komunikasi Real people Satu sama lain Gitu loh Orang itu Udah semakin Sendiri-sendiri Sibuk Dengan gadgetnya Iya kan Komunikasinya Hanya dalam Dunia digital Iya Juga menggali ke diri Seperti kan tadi lo bilang Kalau lo tau Diri lo sukanya apa Diri lo maunya apa Diri lo butuhnya apa Gitu Iya Lo tuh akan lebih Tune in kan Dengan kebutuhan diri Intrapersonal Itu Itu interpersonal Begolnya sih Jadi kalo Intrapersonal Apa Jadi botaknya Yang mana sih botak Intra Intra Kan tadi dikata Intra Oh iya bener Tuh Amanda Cesire Menanyakan ke diri sendiri Feeling good Dengan keadaan A B C Tuh Intrapersonal Connection Jadi Terus Iya Itu Intra Iya Kalo intra tuh Kedalam ya Jadi memang bener-bener Berdialog Sama diri sendiri Itu intrapersonal Gue tuh Suka ya Dengan Kesentikan dengan Postingannya Wanca Di Instagram Dia bahas gitu ya Dia itu Dia membahas Betapa How healthy It is To sometimes Take a Me time Jadi Lu jalan-jalan Makan Nonton Dengan diri sendiri Tanpa perlu Merasa Kesepian Tanpa perlu Merasa Tersiksa Itu Itu Lanjutan Pak Hai itu Bilang gini Harus Dibedakan Antara Kesepian Sama Solitude Ketika Lu bisa Berkomunikasi Dengan diri Lu yang disebut Tadi sebagai Intrapersonal Communication Maka Maka Lu akan Bisa Merasakan Solitude Itu Lu sendiri Tapi Lu tetap Jalan Dengan Tegak Lu berasa Konten Tidak Perlu Ada Sangkutan Gandengan Teman Karena Lu udah Nyaman Dengan Diri Nah Itu Tadi Balik Lagi Nih When You Feel Comfortable With Yourself Lu Nggak Akan Ngerasa Lonely Gue Nggak Bilang Bahwa Kita Nggak Butuh Orang Lain Tidak Loh Tetap Kita Butuh Kita Tetap Butuh Tapi Kita Tidak Menggantungkan Kehidupan Kita Sama Orang Lain Disitu Lu Tidak Akan Merasa Kesepian Iya Dan Juga Bukan Berarti Terus Kita Jadi Pengen Sendirian Terus Kadang-kadang Kita Juga Bisa Menikmati Waktu Aduh Lagi Pengen Rame Rame Itu yang Oh Kita Bahas Di podcast Yolo Ya Kemarin Mengenai Self Love Nanti Tungguin Ya guys Di podcast Yolo Tapi Gue Kasih Sedikit Ini Aja Apa Namanya Bocoran Sedikit Kita Membahas Soal Self Care Self Love Yang Di Dalamnya Itu Ada Social Care Juga Di Dalamnya Dimana Kayak Lo Merasa Lagi Bahwa Eh Badan Gue Sekarang Ini Lagi Butuh Berinteraksi Dengan Manusia Lain Then You Go Out Tapi Lo Bukan Go Out Karena Aku Kesepian Aku Butuh Orang Orang Di Sekeliling Aku Nah That's Different Seru Loh Mempelajari Diri Sendiri Ini Gue Seneng Banget Tengga Loh Terus Gue Kayak Jadi Aku Semakin Ingin Sendirian Saja Mempelajari Diriku Sendiri Dan Juga Kehebatan Kehebatan Diriku Lo Jatuhnya Narsis Geli Ya Geli Ya Kasih Lihat Don Cover Bukunya Bentar Sekejap In the Mean Time Saya Ingin Menyapa Dan Me Welcome Sama Aja Mengucapkan Terima Kasih Untuk Teman Teman Yang Dari Tadi Ngetep Ngetep Pasukan Tap Pasukan Orange Hampir 800 Orang I'm so sorry Kalau suara saya Agak sedikit Feedback Pagi hari ini I don't know What happened Screencap guys Go ahead Dan Iwet Minta maaf Karena tulisannya Kebalik Karena dia Nggak tahu Cara ngebalikinnya Duh Susah banget Sih hidup ini Ya Allah Ya Allah Nggak bisa Bo Udahlah Fadi Fadi Nih Sekali Fadi Ya Fadi bilang begini Kak ulang Kak Coba kasih lihat Di layar Gue juga udah Bosen lihat Muka lo Tutupin Muka lo Pakai buku Biar orang-orang Screen Terlalu deket Mundur dikit Mundur dikit Nah sekarang Pala lo mundurin Nah Cakep Diem lo Gue mau bacain Komentarnya Fadi Fadi Ketanya kemarin Lihat aku mau foto Tapi gak jadi Ih Aku mas Sekarang mau pengumuman Kalau lihat saya di mall Atau di pasar Tegur dong Aku tuh om-om Kalau gak ditegur Aku tuh suka lupa Muka Nama Aku gak gigit kok Mau foto Aku juga Aku juga Aku juga Aku mau Sekarang aku mau Diajak foto Aku mau ditegur Di mall Jangan cuman dilihat-lihatin Aku tuh mulai merasa Sekarang Kenapa sih orang Ngeliatin gue Tegur aja Jangan cuman dilihatin Gak enak tau Dilihatin kayak ondel-ondel Kemarin gue dilihatin Dilihatin bapak-bapak gitu ya Kan gue tuh Gue dikasih masukan Sama Sama Temen deket gue Bobo gitu Bo Lo kalau dilihatin orang Jangan judes Orang tuh takut Gue kan suka lupa Karena Default Gue tuh kan judes Ya Gue kemarin Orang Karena gue inget Eh Bobo baru ngingetin gue gitu Jadi gue dilihatin bapak-bapak nih Gitu ya Gue ngeliatin Gue liatin Dia ngeliatin aja Terus gue Terus gue ngamperin gue Terus gue gini Mau foto Lo udah langsung gitu Dengan muka Latihan kan Bapaknya gini Enggak pak Parkirannya miring Boleh dilirikin Bentar ya Sama Sama gue perhatiin Satu lagi nih Satu lagi Ini gue udah mulai gini Jadi kan yang nonton kita Ini juga banyak yang Seumuran kita ya Iya kan Seumuran kita atau di atas kita Jadi mereka tuh suka gengsi Mau foto Sama gue terutama Mungkin karena sungkan kali ya Terus biasanya tuh mereka Kalau weekend Suka jalan-jalan sama ibunya Atau sama bapaknya Yang udah sepuh gitu Jadi kemarin Itu juga ada yang gitu Gue masuk ke toko Lo tau tulisan gak sih Di Plaza Senayan Bapak Gak usah marah Tinggal jawab Tau wet Udah jawab 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 Cepet Gak bisa Jawab Jawab Aduh pengen judas Boleh gak sih Gue pengen banget Gue gak bisa Jawab Jawab Gata aja tuh gue gak bisa Gue kasih dua versi nih ya Iya Iya Gue ulang ya Versi pertama nih Versi pertama Gue masuk ke toko tulisan kemarin Lo tau tulisan gak sih di PS? Eh botak Gak usah belagu lu Pipis lu belum lurus Gue udah belanja tulisan Di Dharma Wangsa Square Orang pernah belum tau tulisan Gue udah tau Gue udah wawancara yang punya Lagu lu Tulisan 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 Versi satu Versi dua Gue kemarin masuk ke toko tulisan Lo tau gak sih tulisan di PS? Tau gak Apa ya gue tuh seneng banget ngegas Kenapa ya bok? Itu love language lo Lo love language ke enam Lo kan ngegas Love language ke enam Jadi Kemarin gitu bok Jadi gue udah beberapa kali nih Yang disuruh foto ibunya Ibunya cengok gitu Kayak liatin gue Ini siapa? Terus gue gini Jalan macem-macem Mamanya gak mau Mamanya capek Mau duduk aja Terus dia ketawa Hihihi Sama ya sebenernya Gue tuh gue paham banget situasinya Gue tuh paling sebel sebenernya Sama orang yang Pengen foto Tapi karena dia gak mau diri dia yang malu Dia mau siapkan orang lain Iya Ini kakak aku mau foto Sementara kakaknya gini Enggak Itu dia Itu dia Kan kita juga jadi awkward ya bok Kayak geneknya gak mau Terus gue Ya Allah Lucu banget nih orang-orang Yaudah lah Tapi akhirnya kemarin kita ngobrol-ngobrol Terus kita nonton kita siaran Which is good Which is good Iya 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 Kita tuh nanti berarti siaran Sampai tanggal berapa nih Kan libur lebaran Kita mau liburnya sesuai pemerintah Atau bagaimana Kalo masalah libur gitu Kita bicarakan di Whatsapp group aja Jangan disini Mendingan kita habisin waktu Untuk obrolan yang lebih bermanfaat Oh iya bener Oke deh Tapi yang jelas Minggu ini tuh short week loh Cuman sampe kamis Karena Jumat kan Jumat Agung Terus Minggu Pasca Oh Jumat Tanggal Merah ya Jumat Agung Iya Iya Jumat Minggu Tanggal Merah Oke Ini ada pertanyaan Kita pada mudik kemana Iwet Kita udah pernah bahas Dia gak mudik Lebaran tahun ini Karena keluarganya Semua di Jakarta Saya disini juga Gak mudik Kayaknya Gak mudik karena gue gak punya kampung Gak libur lebaran juga Kayaknya gue akan di Jakarta tuh Gue Gue mungkin ya Baru mungkin nih Belum tau gue Gue mungkin Akan Ada Ada gateway sedikit nanti Di akhir-akhir libur lebaran Nah kan banyak juga temen-temen yang Suka bilang ya Kan temen-temen yang Yang DM gue tuh Ada yang tinggal di luar negeri Terus bilang suka miss Kalau kita siaran Nontonnya di Youtube Terus nih ada yang nanya Dia suka nonton di Youtube Indonesia Meracau tuh Accountnya kita apa? Bukan Bukan account kita Tapi gak apa-apa Nonton aja disitu Kita justru terima kasih Ada yang uploadin Ya Nonton mah dimana aja Terserah suka-suka Kita tuh Open Kita tuh Aku dan Iwet adalah Hubungan yang open relationship Jadi Bahasa kerennya kita tuh Inklusif Iya Monggo Eh By the way Gue pengen ngobrol Ntar gue mau DM deh Si adminnya Indonesia Meracau Waktu Indonesia Meracau Kau mau diajak Siaran Enggak Tentuin diajak apa? Ya udah cepet DM dong Ya sekarang kan lagi siaran Iya Thank you Thank you Makasih Udah upload-upload Karena gue tau ya Gue pernah cerita Gue pernah nyobain upload Konten di Youtube Yang sejam Anjir lama banget Tau gak lo gue ngebetah Setrikaan gue banyak Pusaka 9 juga Selain si Indonesia Meracau Iya Terima kasih banyak Temen-temen semuanya Kalau gue mah Potongan-potongan aja Di TikTok ya Itu kayak Iya bener-bener Bener-bener Betul Semua tuh seneng ya Kalau kita gelut ya Gue tuh sebenernya ini tuh Pengen ngebahas ini Jadi tapi lupa Kayaknya waktunya udah tinggal dikit Kita sisain buat besok ya Dua hal dari konten Creative Fox Gue tuh pengen bahas Temen-temen pada liat gak Survei yang memperlihatkan Dan membahas Bahwa Indonesia itu Negara dengan urutan Peringkat keberapa ya Dari top 10 Yang pendapatan Sama biaya Pengeluaran untuk Leisure lifestyle-nya itu Paling tinggi Jadi pendapatannya 5,1 Pengeluaran biaya Hidupnya Lifestyle-nya 7, sekian Dan yang menyedihkan adalah Indonesia itu Hasil risetnya Ada di peringkat ke-80 On happiness level Lu udahlah Ya gue tuh mikirnya gini loh Udahlah lu mengorbankan Stabilitas financial lu Untuk gaya hidup Still Kita tuh negara Peringkat ke-80 Dinyatakan kita tuh Tidak bahagia Gimana sih ini Itu yang gue bilang Makanya Topik pembahasan Mengenai Pemahaman diri sendiri Itu harus sering kita bahas Karena itu sebenernya adalah Kunci dari bahagia Lo tau gak Kenapa jadi besar pasak Dibada tiang Kenapa Karena dipikir Dengan mereka spending Mereka akan bahagia Padahal ternyata enggak Bukan itu kuncinya bahagia Bener gak Nah Berarti Ini sekalian teaser ya Buat besok ya Gue suka nih Gue suka Gue suka Kalau kita ada misi Jadi kita gak Saya cuman Oke coi Nggak jelas Jadi menurut Kalau kenapa orang kita itu Tidak bahagia Satu Kenapa orang kita itu Besar pasak Daripada tiang Karena mereka Tidak mengenal diri sendiri oke, berarti besok yang harus kita bahas adalah supaya kita menjadi bangsa yang, urutannya gitu ya, menjadi bangsa yang jauh lebih bahagia, kita tidak besar pasak daripada tiang, menjadi generasi yang jauh lebih bertanggung jawab terhadap keuangan mereka karena duit simbolize power kalau lu berhasil, if you handle your money, you gain power over your life rentetannya adalah, lu harus mengenali diri lu sendiri ya kan, ini nyambung nih kalau lu gak mampu lu gak usah ikut-ikutan beli milk bun ya kan lu gak mampu, lu gak usah ikut-ikutan jalan-jalan dan pay letter, karena letter mungkin lu gak mampu ya, rentetannya itu mengenali diri sendiri, berarti jangan nangguh, harus dibahas, gimana cara mengenali diri sendiri botak itu yang mau gue bilang tadi tapi gak mungkin cuma sekali kita bahas itu harus berkali-kali besok gue mulai caranya apa kata si buku? banyak ada beberapa buku tuh yang membahas soal mengenali diri sendiri itu tadi lu udah catat, lu udah persiapkan? udah gue kan garisin selalu kalau gue baca buku tuh, liat, gue garis-garisin gini besok ya cara mengenal diri sendiri ya by the way kemarin satu lagi yang kegiatan gue lupa gue share pagi ini gue nonton interview-nya Oprah sama Jimmy Fallon Fallon Jimmy Fallon kan, bener kan ya yang soal lu udah nonton pasti, karena lu kan gila-gila Oprah yang Oprah cerita bahwa dia simpen gurita utuh di kulkasnya oh bilang yang dia ngasih Maybach, Rolls Royce ke Mick Jagger di ulang tahun kelima puluh dia wow bo, orang itu kaya sekali ya dia yang ngasih Rolls Royce loh Oprah ya ulang tahun lima puluh lima puluh itu tinggal sebentar lagi eh Botak, lu juga gila ya lu bandingkan diri lu sama Oprah bener kalau Oprah ngeliat Raffi Ahmad aja dia gini iya bener-bener bener-bener iya-iya iya-iya dan itu santai aja gini kan si Jimmy itu nanya gini lu ngasih Rolls Royce sama Mick Jagger jimmy, kenapa bukan jimmy, Fallon siapa? jimmy siapa? Kimmel oke, nanti gue cerita lagi soal itu ditanya kan sama Jimmy Kimmel lu ngasih Rolls Royce terus dia bilang gini Rolls Royce ya itu namanya kata Oprah gitu bo terus dia kata Jimmy Kimmel lu gak tau itu mobil Rolls Royce Maybach kayaknya sama nyet kata Jimmy Kimmel gitu kan si gini oke terus kenapa lo kasih di ulang tahun kelima puluh loh ya abis dia bilang aja kalo dia kayaknya suka gitu mobil itu dan tingin nyetir mobil itu Stevie Wonder bukan Mick Jagger gue gak bilang Mick Jagger gue bilang Mick Jagger beda ya beda satu tuh coba coba lo tutup mata lo itu Stevie Wonder gelap ih lu jahat nih anyway lanjut ya terus dikasih bawa ke Stevie Wonder itu satu yang kedua adalah gue gak tau bedanya Jimmy Kimmel sama Jimmy Fallon jadi pas gue nonton itu gue bilang gini orang ini operasi plastik ya mukanya beda terus gue google oh yang di kepala gue Jimmy Fallon yang gue tonton Jimmy Kimmel beda orang acaranya mirip iya salah salah blind jangan dipake bercandaan salah my mistake my bad dia nyimpen oktopus itu untuk lakinya iya betul karena lakinya itu suka sekali makan oktopus wow dia is super rich raco ya bisa kayak gitu loh iya gue tuh sebetulnya pengen nonton documentary opera yang membahas yang terbaru nih yang membahas mengenai perjalanan dia shame menjadi orang gemuk itu kan juga kita janji ya mau bahas itu ya iya lu gak jadi bahas kenapa lu kenapa rabu udah tuh berarti kan besok cara bahagia rabu kita bahas soal oprah iya 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 catet 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 ya catet bener oke 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 tuh catet jangan lupa sambil Dave nyatet temen-temen juga pasang alarm supaya gak ada lagi yang kemudian nanti ketika kita mulai terus aduh kelewatan aduh kelewatan taruh di google kalender udahlah kita tuh sudah sampai di jaman dimana segala sesuatu tuh harus dimasukkan dalam google kalender ya jadi kita tahu persis apa yang akan kita lakukan setiap harinya iya kalau perlu catet di trelo iya betul atau di slack biar seluruh tim lo tahu lo mau ngapain besok betul 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 katanya ada film mengenai David Beckham kita udah pernah bahas kan itu audio udah jelo lagi lagi heboh di US kenapa bok itu juga jelo juga aduh jadi jelo itu bikin jelo just release a documentary yang jadi heboh ini temen-temen pengen kehebohan yang mana nih yang jadi heboh itu adalah karena di documentary nya itu dia pengen dapat quotes dari beberapa teman selebriti tapi kok yang heboh adalah selebriti-selebriti yang di hubungi itu semua menolak terus dia bahas jadi kayaknya dia gak punya temen oh my god lalu biasa dong netizen sekarang kan semua detektif ya yang ya oh my god matanya kan dia kan sangat membanggakan Jenny from the Bronx Jenny from the Bronx nya itu sementara gak ada yang inget dia tuh dari Bronx sebelah mana nih ya Allah bohong loh tapi kayaknya aduh that's the thing ya gue tuh gini loh gini loh Iwat kalau menurut aku ya di era jaman sekarang ini ya kalau lu gak bukan era jaman sekarang this is what I learned and what I believe kalau lu gak suka lu gak suka sesuatu lu pasti akan menemukan hal yang bisa lu benci ya ketika lu gak mau lu gak suka alasan tuh akan muncul tapi begitu lu suka lu udah gak peduli lagi jadi gue gak suka Iwat akan muncul tuh alasannya gue gak suka karena dia botak gue gak suka karena lu suka ngomong kasar gue gak suka lu gini kayak gini gue gak suka sih deh laki-laki kok ngondek iya iya bener karena dia pake kutek karena dia laki-laki kok ngondrok gondrok karena dia kalau bercanda kasar kalau dia suka marah-marah pagi-pagi karena lu udah mulai gak suka ketika lu gak suka udah banyak aja alasan gitu juga menurut gue kayak lu gak suka sama jelo ketika dia bikin apapun ya lu akan menemukan hal yang lu gak suka setuju gak sih we iya setuju but this is the thing about a Leo ya kenapa Leo Leo tuh kalau lu gak suka lu gak suka banget Leo is always black and white never in between kalau lu suka lu akan suka banget kalau lu gak suka lu akan gak suka banget iya karena jennifer lopez leo 24 juli leo dia leo memang sangat iya dan gini ya menanggapi juga kan banyak yang bilang di tiktok tuh banyak yang stage pengalaman buruk dengan jelo kalau gue pendapat pribadi gue artis sebaik siapapun pasti pernah punya pengalaman buruk dengan orang setuju gak sih lo? setuju gak ada deh manusia di dunia ini yang 100% malaikat all the time 24x7 365 hari lu tuh jadi malaikat no way tapi gue punya pendapat soal itu lusa kita bahas catat apa? attitude yang keluar ketika lu punya posisi atau fame menurut gue itu penting oke karena selalu kan gitu ya berlindungnya adalah aduh gue kena karena gue terkenal aja nih karena gue punya posisi aja jadi gue makin dibully bla 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 well it comes with the wrist ya betul 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 tuh udah kita kasih menu buat seminggu ke depan di hari ini South Jack bilang jahat banget rajin nih sekretarisnya nyatet pokoknya besok first thing first kita akan membahas how to know yourself ya itu kayaknya yang bisa dijadikan modal sebentar lagi kan temen-temen akan terima THR ya ya jangan sampai jangan sampai you spend your money on things that does not suits you and nutritional for yourself kenapa ya bapak ada yang ngomongin tau-tau besok gak bisa siaran karena kai wet meeting dadakan pagi which kerap terjadi iya bener oke besok meeting paginya gak 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 ada gak ada jatuh meeting pagi besok karena besok tuh selasa kita juga punya utang loh untuk siaran sore selasa iya 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 gue udah masukin jadwal itu itu iya yang kemarin bener-bener bener-bener itulah anyway tadi gue mau nanya sesuatu lagi sama lo banyak nih pertanyaan gue kalau weekend gini kalau udah hari-hari biasa tuh kayak blank aja gitu hidup gue kurang menarik aduh gue lupa lagi oh inget gue guys kalau duet siaran pagi ada di tv lu pada mau nonton gak lu juga nanyanya tuh keliatan banget kalau lu kita tuh orang tua wet nah ini mereka tuh bisa nonton tiktok dari tv loh nek bukan enggak 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 weekdays enggak weekdays weekend pagi weekend pagi karena kan kita siaran pagi judulnya duet siaran pagi di tv mau gak youtube deh enggak bo banyakan gak mau bo enggak ada yang nawarin botak hmm ada yang nawarin ya cari aja opportunity bener gak sih enggak lo kenapa ya enggak lo cd filter obrolannya oh iya kpi ya gak akan bebas gak akan bebas ya bener juga yaudah balik lagi kesini aja kita oke karena tv lebih mentingin rating berarti siapa yang nonton tv sekarang ya kalau lo gak pernah nonton tv orang-orang disini itu dia itu dia bener itu dia aja katanya youtube ya youtube ya youtube ya gue tuh cita-cita gue terhadap duet ya duet siaran pagi ya lu tau gak sih lu suka nonton gak sih morning show nya detik.com itu ya di tiktok tau 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 Aryo Astungkoro kan yang siaran kan dia kayaknya bagus gitu proper ada backgroundnya ada backdropnya ada apanya gitu gue cuma pengen kayak gitu duet siaran pagi kayak gitu waktu itu awal-awal kan gue tawarin gitu lu bilang gak usah oh dia ngerokok sekarang tapi maksudnya maksudnya pengen juga gitu udah gitu aja ada keinginan ya ada keinginan yang kayaknya tuh serius tapi apa begini aja coba menurut temen-temen lu mendingan kita siaran kayak si Aryo Astungkoro gitu atau gini aja ya gak usah pake mandi lebih natural gini aja deh gini aja lu tau kan tau kalau misalnya tiba-tiba hari Selasa gue gak bisa meeting pagi hari Kamis gue kenape-nape udah gini aja orang tuh gak orang tuh gak mau liat penampilan kita orang tuh mau menyimak pembahasan kita kemarin ada yang bilang gini jadi ada satu satu klien lah satu klien dia cerita ke ke tim account gue dia bilang jadi ada klien kita dia gak sengaja liatkan FYP siaran pagi kita kan terus dia gini eh si Dave nih apa kabar sama Iwet gitu terus di klik sama dia dia sampe berhenti loh lagi nyetir kenapa karena dia pikir kok gembel banget sih dia sekarang gitu iya udah gak punya uang kayaknya dia enggak dia bilang ada satu obrolannya yang yang mengena sekali di hati sampe dia berhenti bawa nyetir dia dengerin oh didengerin ya bukan ditonton oh thank you yaudah jadi kita udah deh gak jadi deh udah itu Aryo aja deh sama temennya deh yang cakep-cakep gitu bikin studio kita mah gak udah kita begini aja gini aja udah gak perlu mandi gak perlu beres-beres enak enak gini gak pake mandi belum sekat gigi bener iya tiba-tiba besok pake backdrop gue di belakang ada lampu-lampunya karena ngomong-ngomong kepikiran 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 aduh bener juga ya kalo pake backdrop lucu nih ada lampu-lampu maksudnya kayak cecek caramel gitu ya yang iya iya panel panel bisa digeret-geret dibolak-balik lu tau kan nanda-nanda ekstra seperti kita ini tuh gak bisa dipancing toh iya katanya podcast lebih seru nih sekalian pengumuman kita tuh punya podcast loh di spotify sama di nge-nge-nge jadi emang ada sayang iya betul iya katanya udah gak usah ciri khas kakak aja paling pindah ke teras teras mana nih balkon gue cuma satu kali satu ya kan iya jadi hari seni berarti adalah minggu ketiga teman-teman berpuasa ya betul betul ya ya semoga puasanya hari ini tetap semangat kesehatan badannya tetap terjaga itu yang paling penting ya kalo lagi stres cari temen buat ketawa-ketawa ya kan asupan vitamin ketawa itu bisa didapatkan dimana saja di kantor di social media ya stres itu jangan disimpan dan dipendam sendiri itu aja sih itu aja mesej aku untuk teman-teman hari ini supaya kita hidup tetap waras di kota Jakarta sampai ketemu besok pagi ya teman-teman have a great Monday tetap semangat tetap semangat kita ketemu besok pagi ya blessings bye bye